Ini gue lebih, lebih apa ya, terlihatnya lebih, karena memang gue lebih suka warna grey sih ya gitu Jadi, ini gue ngeliatnya nih, lebih enak aja Di saat dia sudah ngerasa pumpingnya sudah cukup, dia akan terhenti Nah, dia akan terhenti otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3, Alhamdulillah Ini akhirnya telah hadir juga untuk versi keduanya Ini dari Grabo, yang mungkin kalau kalian yang pernah melihat Kita dulu pernah nge-review Grabo untuk di versi yang pertama kali Mungkin bisa kalian klik linknya di atas ini Kali ini, ini didesain dia lebih friendly lagi Dengan para, apa ya, mungkin karakter orang kita Yang dimana untuk seri yang nanti kita, sorry Nanti kita akan buat perbandingan untuk yang seri pertamanya Dan ini seri kedua Lebih friendly itu yang dimaksud apa Nanti kita akan ulas Untuk Grabo HV2 ini, lu bisa dapetin di marketplace Dengan range angka di 600 ribuan Nanti kita akan berikan untuk link pembeliannya Itu range angkanya, startupnya di 600 ribuan Sampai di 700 ribuan Dan ini lebih murah banget ya Nah, tapi ini fiturnya lebih banyak ya Ini lebih suka untuk gue pribadi Nah, langsung kita buka aja Nah, ini dia Untuk waranti semua sama nih diberikan di 6 bulan Dan disini ada register ya Disini sudah ada kartu untuk kalian meregister Cukup kalian scan aja disini Dan ini, ini warnanya Gue lebih suka ya Gue lebih suka karena ini warnanya abu-abu sih ya Tapi ya, bukan berarti gue gak suka juga sih Yang hitam pun gue juga suka Tapi ini gue lebih, lebih apa ya Terlihatnya lebih Karena memang gue lebih suka warna grey sih ya Jadi, ini gue ngeliatnya nih Lebih enak aja Nah, ini package yang kita dapatkan adalah Disini ada baterai Disini ada baterai Dan disini ada chargingnya Kita diberikan Jadi, baterai ini Jadi, package-nya itu banyak sekali Ini kalau secara Secara kita melihat Desainnya disini Ini kurang lebih Ini hampir sama-sama saja Dan disini ada kartu Disini ada Quality ya Disini quality check Nah, disini ada 6 bulan ya Yang diberikan Ini ada kartu garansinya Dan disini ada manual book juga Yang sudah diberikan Nah, kalau kita bisa lihat Ini dengan yang pertama Sama-sama saja ya Ini hampir sama terlihatnya ya Nah, akan yang membedakan adalah Jenis baterainya Nah, disini baterai Kita diberikan Ya, dalam paket pembeliannya Yang tadi gue bilang 600 ribu up ya Nah, tergantung paket Yang kalian beli itu Apa Misalnya kalian Bang, bisa gak beli gak pakai baterai? Bisa Ya, ini kita kesampingkan Dan disini Ya, di dalam paket ini juga Ya, Grabos sudah menyediakan Jadi, untuk versi yang V2 ini Dia sudah bisa menggunakan baterai A2 Nah, baterai A2 yang seperti apa bang? Gue kasih lihat ke kalian Nah, ini adalah baterai A2 Atau biasanya yang sering kali kalian Pakai untuk Apa namanya ya Jam ya Jam dinding dan lain sebagainya Ini kita memakai sebanyak 6 buah Jadi, baterai ini mudah sekali untuk didapat Tapi, ya kita tahu ya Baterai ini kita tidak bisa charge Tidak bisa charge Lagi ya Atau kita tidak bisa charge kembali Nah, ini jadi Sekali pakai Nah, seperti ini Kita bisa gunakan ini Nah, atau kita bisa gunakan juga Baterai yang ada di dalam kotak ini Yang bisa di charge ya Nah, seperti ini Nah, ini kita bisa gunakan Nah, seperti ini Jadi, disini ada 2 opsi Jika misalnya kalian bekerja Nah, tiba-tiba Bang, baterai gue habis Casan gue gak dibawa ya Disini gak jadi masalah Nah, ini kalian tinggal pasangkan aja Ini Nah, jadi seperti ini ya Nah, kalau misalnya kalian masangnya terbalik Pasti dia tidak akan bisa ditutup Dan posisinya juga dia Pasti akan ada yang janggal terlihatnya Oke, itu kalau sekilas kita bahas Dari konsumsi dayanya ya Oke, dan disini sudah ada Register your grabo Dan disini juga sudah ada Safety lifting Disini ini adalah indikator ya Atau danger posisi merah Jadi, semakin baterainya melemah Ya Nah, disini juga sudah diberikan indikator Seperti ini Oke, kalian bisa lihat Nah Selain baterainya melemah Pasti akan daya cengkramnya Atau daya bobotnya maksimalnya Dia pasti akan berkurang juga Itu sudah pastinya Pada umumnya ya Semuanya Apapun itu Jadi, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan Titik maksimalnya di berapa Ya, itu pasti kalian harus Apa ya Ya Harus Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan Oh, udah bang Ini bobotnya maksimal misalnya 100 kilo ya Nah Lu pengen mengangkat sesuatu beban yang Bener-bener memang Mungkin di 80 kiloan Yang mendekati ya Mendekati 100 kilo Nah, pastikan kalian charge dulu Baterainya terlebih dahulu Makanya disini Ya Kalian harus mempelajari Disini ada manual booknya ya Cis ya Oke Untuk build quality Gue rasa ini bahannya sangat solid sekali Ya, ini sangat baik sekali Bahannya Yang gue suka Yang generasi yang kedua ini Atau yang V2 ini Ya Yang pertama adalah Dia sudah ada Extension Ya Disini sudah ada Extension Jadi kalian tinggal Cantolkan dengan karabiner Atau kalian membuatnya sendiri Ya Nah disini Untuk mengangkat sesuatu beban yang Medianya besar Yang Bukan berat ya Besar Jadi kalian sulit Harus berdua Nah Saling tumpu Dengan rekan kerja kalian Nah disini bisa kita cantolkan Nah disini Sudah disediakan juga Dan yang gue suka juga Untuk fitur yang lainnya Itu apa bang Selain Extension yang ada disini Ya Untuk handle ya Tambahan Untuk pemegang ini Nah Yang gue suka itu lagi Adalah Dia memiliki fitur auto Itu yang paling gue suka Fitur autonya Seperti apa Jadi disini Kalau kita lihat Di bagian sini Yang di tombol merah Ini adalah On off nya Dia ada disini Ya ini beda dengan Grabo yang V1 Nah ini seperti disini Dia ada Klik satu Untuk auto Dan klik satu lagi Posisi on Jadi tidak menggunakan auto Nah Untuk disini Ini sama Disini untuk menghidupkan Dan disini untuk merilis Ya Oke Disini masih sama Ya Oke Tidak ada yang berbeda Nah Apa yang tadi gue bilang Ini lebih friendly Ya Kita bandingkan dengan yang V1 Oke Ini untuk yang V1 Yang pernah kita ulas ya Nah disini Kalau kalian bisa lihat Nah Bang Kok kelihatannya gedean yang V1 Yes V1 ini dia jauh lebih besar Ya Secara keseluruhan Baik dari permukaannya Ya ini jauh lebih besar Kalau kita bisa bandingkan disini Nah ini jauh lebih besar Dan Yang selanjutnya lagi adalah handle Jujur Ya Handle ini sih sebetulnya Buat gue gak gede-gede amat ya Jadi Apa ya Masih 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 cukup nyaman ya Tapi Kalau kita bandingkan dengan yang V2 ini Ini jauh lebih nyaman Kenapa Lo bisa lihat ya Pergelangan tangan gue ini Ya Ini Ini jari tengah ini Bener-bener bisa hampir menempel ke Permukaan tangan ya Nah disini Kalian mungkin bisa lihat bedanya Jadi memang secara diameter Yang untuk V1 ini jauh lebih besar ya Untuk secara keseluruhan ya Baik dari permukaan bawah Ataupun handle yang diberikan dari grabo Nah Akan tetapi V2 ini Dia lebih Apa ya Lebih Lebih-lebih Lebih dibuat Atau diberikan desain yang baru Itu lebih friendly lagi Dengan Tangan-tangan kita nih Orang-orang Asia yang Kalau kegedean Pasti Di saat kita Meng-grip sesuatu itu Kalau memang gak full Sampai seperti ini Kan pasti tenaganya juga berbeda ya Makanya hadirlah Grabo H V2 ini Nah Akan tetapi Kalau menurut gue Bang berarti kita tidak perlu dong Untuk V1 Tetap aja ya Kita perlu Karena Pada notabene sebetulnya Kalau menurut gue ya Kita memiliki grabo ini Minim-minimnya banget itu Harus dua ya Kalau satu tuh Sebetulnya agak kurang enak Tapi Biarpun ini permukaannya lebih kecil Grabo H V2 ini Tapi yang gue suka itu adalah Fitur autonya Nanti kita akan coba ya Oke Nanti kalau kalian bertanya Bang Untuk kapasitasnya Sama apa Enggak sih ya Overall kita akan buat perbandingan Kira-kira Grabo V1 Dan V2 ini Kira-kira sama Tahu enggak ya Kita akan coba Lihat dulu untuk spesifikasinya Grabo H V2 ini ya Untuk Grabo H V2 ini Adalah Maksimalnya Ini disini Maksimalnya Untuk gelas atau kaca Di 150 kg Untuk metal Di 126 kg Plastik 120 kg Wood 100 kg Keramik atau tile Disini Ini di 130 kg Di sini ada Rock concrete Di 100 kg Ada drywall Di 74 kg Dan ada di Rock slate Ini di 130 kg Dan untuk posisi Ya Posisi vertikal Seperti ini Nah ini di 100 kg Ini di 100 kg Untuk glassnya Untuk metalnya Di 90 kg Dan untuk plastik Di 90 kg Untuk woodnya Di 56 kg Untuk keramik Keramik tile Disini ada 90 kg Untuk raw concrete Di 70 kg Untuk drywallnya Di 30 kg Untuk di rock slate Ada di 70 kg Iya Yang pernah Gue bahas Waktu di Grabo V1 Ya Bang Kenapa sih Lu ngajarin Kalau misalnya Bebannya di 100 kg Kok lu malah Ngajarin Jangan sampai Di 100 kg Iya Gini Kita tidak bisa Memberikan Bukan cuma hanya Grabo ya Sama alat apapun itu Kita tidak bisa Meng-offerkan Sampai di batas Maksimalnya dia Kalau seperti Spesifikasi Yang tertulis Lu beli motor 150 cc Kalau kita Ngeliat di kilometer Umpama Di 170 km Tapi kalau lu Bawa lari itu Motor dengan Lu mau pentokan Di kilometer Yang sudah diberikan Dari pabrik Itu gak akan Sampai juga Kecuali lu udah Apa Remap Ecunya Kalau dia sudah Injection Dan lain sebagainya Lu bore up Dan lain sebagainya Nah Itu baru kita akan Bisa mencapai Di titik dimana Maksimal Bahkan bisa melebihi Nah Yang artinya Dealer pun Juga tidak akan Membuat Motor gue 150 cc Mampu lari Sampai 170 Tidak akan Dipentokkan Sampai dia disitu Jadi alangkah Baiknya sama Seperti Gen Z Yang pernah gue Review juga Gue selalu Menyarankan Kalian Jangan gunakan Jangan gunakan Dia sampai Di titik Batas Maksimalnya Itu Jangan Untuk apa Ini adalah Alat Bantu Mengangkat Media yang cukup Berat Kalau menurut gue Jadi alangkah Lebih baiknya Kalian juga Tetap Lebih smart Di saat Menggunakan Ini juga Jadi gue Rasa Tidak perlu Juga Untuk Kalian Wah bang Ini kan kuat 100 kilo Gue angkat Sampai di 90 kilo Nah ini Gak bisa Juga Makanya Di dalam Manual book Ini Disini juga Sudah ada Kalau kalian Nih tetap Kalian harus Baca-baca Dan pelajari Disini Yang ditulis Dari Grabo Sama Waktu gue Bilang Waktu gue Review Di V1 Ini gue Bilang juga Kalian harus Gunakan Itu maksimal Banget Kalau menurut gue Ini kita bicara Orang Indonesia Kalau dari Grabo Dia menyarankan Safety nya itu Di 50% Ini bagus banget Kalau kalian Mau ngoyo Ambil lah 60% Udah maksimal Ini kalau gue Rasa masih bisa Nah tapi Tetap Disini sudah Dianjurkan Untuk cara-cara Penggunaan Dari Grabo Yang dimana Grabo Sudah mengklaimnya Maksimal Untuk safety nya Di 50kg Nah ini harus Kalian garis bawahi Untuk keamanan Kita bersama Gue pengen langsung Coba aja Nah disini Kita bisa lihat-lihat Kalian tau Disini adalah Bedanya Kita langsung Coba aja Overall Tidak terlalu Signifikan Untuk perubahannya Tapi fiturnya Untuk fiturnya Yang gue rasa Jauh lebih menarik Daripada yang V1 Karena ada beberapa Yang kita butuhkan Untuk di posisi Pengangkatan Menggunakan fitur auto Seperti apa Langsung kita coba Oke disini ada Fitur auto Ini kita slide dulu Nah kita ambil Di posisi auto nya Seperti ini Dan disini Untuk grabo Apa Bang bedanya Untuk fitur auto Dan kira-kira Buat apa Jadi kalau gue pribadi Fitur auto ini Sangat berguna sekali Saat Gue mengangkat Satu lembar Plywood Nah seperti ini Kita bisa lihat ya Ini yang tanpa Fitur auto Ya Dia tidak akan Terhenti Ya Nah disaat kita matikan Dia sudah mati Seperti ini Nah ini adalah bedanya Di saat dia sudah Ngerasa pumpingnya Sudah cukup Dia akan Terhenti Ya Nah Dia akan terhenti Otomatis Ini yang pertama Nah Fungsinya apa Bang Kalau di Plywood ini Dia akan Hilang Lama-lama akan hilang Karena ini berpori Ini kita akan lihat Grabo yang hitam ini Yang V1 Dia akan jatuh Secara Sendirinya Kita tunggu Nah Kita bisa lihat Ya Dia hidup sendiri Karena dia merasa Sudah Ruang hampa Yang ada disini Ya Sudah berkurang Dan sudah waktunya Dia untuk menyedot Kembali Atau menghisap kembali Kita akan lihat Ya Ini pasti Dia akan jatuh Dengan sendirinya Untuk yang hitamnya Nah Kalian bisa lihat Jadi Beberapa menit Kemudian Dia akan terjatuh Ini adalah Fungsinya Dari fitur auto ini Yang tadi kita Sudah dengarkan Dia akan Menghisap Ya Dengan sendirinya Beda Kecuali kalau Kalian menempelkan Di media Kaca Atau Keramik Ya Atau Tile Atau Di marmer Dan lain sebagainya Untuk permukaan Yang tidak berpori Dia jauh lebih kuat Ya Nah Kita bisa lihat Seperti ini Nah Ini adalah fitur Untuk auto Yang gue harapkan Ya Untuk mengangkat Satu lembar Plywood Jadi Kalian Tidak usah Mematikan tombol ini Jadi pada saat Kalian Tempelin Pencet Tidak usah Kalian Offkan kembali Diamkan saja Nah Seperti ini Nah Ini adalah Peragaan yang Gue akan berikan Ya Disini kita akan Mencoba Hanya untuk Mengangkat Satu lembar Plywood Saja Nah Jadi seperti ini Nah Kalian bisa denger Setelah beberapa Detik ya Dia akan Dia akan Sorry Setelah beberapa detik Dia akan hidup kembali Kenapa dia hidup kembali Ya Karena Satu Pada saat kita Mengangkat Otomatis ada Busa ini yang akan Apa ya Mengeluarkan udara Ya Bergerak Atau bergeser Dia pasti akan Mengeluarkan udara Dan Hampanya akan Berkurang disini Nah Dia otomatis Menghisap kembali Bang berarti Untuk yang V1 Ya Untuk gerabu yang pertama Gak bisa dong Bukannya gak bisa Tapi kita akan Coba kembali Gue pernah ngalamin Di satu ketika Waktu gue mengangkat Satu buah Satu lembar Multiplex ini Ya ini 18 mili Nah Jadi waktu pas gue angkat Gue penggunakan ini Gue gak tau ya Gue gak tau Gue coba Nah Pernah sempat terjatuh Nah Dan akhirnya gue kepikiran Oh Kenapa dia jatuh ya Nah Akhirnya gue berpikir disitu Gue harus menghidupkan Ini secara terus menerus Sampai kalian selesai Mengangkatnya Beda dengan ini Kita akan coba Ya Seperti ini Nah Ini kita harus diamkan Ya Sampai dia Terhisap Dan kita angkat Dari satu Tempat ke tempat yang lain Jangan dimatikan Nah Nah Seperti ini Jangan dimatikan Gue pernah Gue pernah ngangkat Jadi waktu posisi gue angkat Itu gue matiin Itu terjatuh Kita coba ya Tapi waktu itu Gue ngangkatnya Posisinya agak jauh ya Bukan cuma hanya Dari situ ke sini aja Yang jarak Kurang lebih 2 meter Nah Seperti ini Ya Nah Oke Nah Nah ini jaraknya Dekat Ya Jadi dia Masih oke-oke aja Ya Jadi Yang pasti Di saat kalian menggunakan Grabo yang pertama ini Ya Kalian harus Dipencet Ya Atau di on-kan terus Secara terus-menerus Sampai kalian selesai Memindahkan benda ini Dan jangan pernah dimatikan Nah Jadi yang bedanya Untuk fitur auto ini Ya Itulah bedanya disitu ya Jadi kalau menurut gue Lebih enak Bang Nanti kalau misalnya untuk Gue gak butuh Auto Ntar dia hidup terus-hidup terus Ya Kalian Bisa digunakan Di on saja Ya Seperti ini Ya Oke Nah Kalian ngerasa Sudah cukup Dan disini Kalian bisa mengukur dari Pinggir ini juga Kalau memang ngerasa Sudah cukup Oh udah cukup Kita matikan Ya Nah Itulah bedanya Ya Jadi kalau misalnya Memang Kalian tidak membutuhkan Untuk di fitur auto itu Ya Cis ya Udah kali ya Gue rasa Gue gak bisa gue kerek Gue gak bisa gue kerek Gak usah Closing di mana Disini aja kali ya Udah ya Dari situ deh Adegan ngangkat itu dulu Gue kesini Lu dari sini aja Dari sini Gue adegan ngangkat itu Terus Apa namanya Apa Langsung Langsung ini Langsung Apa namanya Closing aja Langsung closing aja Langsung Ya Kalian bisa lihat Dia hidup Secara Otomatis Ya Oke Guys Kesimpulannya sih Kalau menurut gue Nanti kalau kalian bertanya Bang Berarti Mending ambil V1 Atau V2 Jadi kalau menurut gue Dua-duanya Tetap Butuh Dan tetap Kalau menurut gue Butuhnya Kenapa Kita butuh Satu dan dua Yang pertama adalah Menurut gue ya Ini dari sisi permukaan ya Dari sisi permukaan Secara untuk yang Grabo V1 Memang jauh lebih besar Dan handle nya Jauh Jujur Lebih nyaman Untuk yang HV2 ya Karena memang tadi gue bilang Dia lebih kecil Tapi memang Permukaan ini Ya Dia lebih Kecil juga ya Terus Terus lanjut Untuk fitur ini Ini gue suka Nah ini gue suka Untuk fitur ini Jadi kita bisa bantu Untuk mengangkat Dengan rekan kerja kita Nah itu Dan yang pasti Kalau dari gue Untuk fitur autonya Jujur gue seneng banget ya Nah mungkin kalian bisa lihat Disini Ya Untuk perbedaannya Nah ya Tidak terlalu signifikan Ya Disini kita bisa lihat Tidak terlalu signifikan Memang Nah akan tetapi Harus kalian tahu juga Ini Busa ini Ya Ini sampai di pinggir Sisi sini Ya Beda dengan HV2 Ya Dia ada space Ya Dia punya space Jadi busa ini ya Tidak langsung Ke pinggir ya Beda dengan yang V1 Seperti itu Ya Menurut gue Penyempurannya ada Tetap penyempurnannya ada Jadi yang tadi gue bilang Kalau dari gue Di saat gue ngangkat Satu lembar plywood Gue lebih pede Menggunakan ini Ya Kenapa bang Lebih pede Iya Terus lu gak pede dengan ini Pede Tapi Berisik Ya Lu harus hidupkan terus Sambil ngangkat Lu harus hidupkan terus Kalau ini Gue udah gak Usah Hidupkan kembali Dia sudah mati sekali Gue tinggal angkat Kapan waktunya Hampanya dia berkurang Di dalam sini Ya Dia akan Hidup lagi secara otomatis Hanya sekian detik aja Jadi kalau gue rasa Tetap Keduanya Gue butuh Gue perlu Ya Tidak jadi masalah Misalnya kalian Mengangkat sesuatu yang Menurut kalian Aduh gue kayaknya lebih suka ini Ini terlalu kecil Untuk handlenya Gue lebih suka yang besar Karena Telapak tangan gue Misalnya besar Nah seperti itu Gak jadi masalah ya Nah semuanya Tetap kalian yang Menentukan sendiri Oke Guys gue rasa mungkin cukup Sampai disini Perjumpaan kita ya So kalau menurut gue Dengan harga yang diberikan Sangat worth it sekali Ya Dan Satu lagi Dan baterainya Kalau menurut gue Compatible ya Di saat kita Tadi gue bilang Kita gak bisa ngecas Dari Grabo Sudah diberikan paket Untuk pembelian Yang tadi gue bilang Untuk Casing si baterai A2 tadi ya Nah berbeda dengan Untuk yang Grabo yang V1 ini Kita sudah model charge Langsung disini Dan baterainya sudah Tertanam seperti ini Dan kita tidak ada Untuk yang model A2 nya seperti itu ya Untuk adapter nya Seperti itu Oke gue rasa mungkin itu aja sih So overall Ya Semuanya baik Semuanya punya fungsi Masing-masing ya Kalau menurut gue tetap Ya Pilihan di tangan kalian Oke Jangan lupa untuk cek Deskripsinya Karena disana akan ada Link pembeliannya Dan jangan lupa juga Untuk di follow Untuk instagram nya Grabo Dan kita akan berikan Untuk link pembeliannya Langsung di toko Ofisialnya Grabo Dan yang pasti akan Banyak diskon Kalian bisa dapatkan disana Terima kasih banyak Jangan lupa dukung terus Channel ini Supaya terus bermanfaat Kita akan bertemu Di lain waktu Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton